Kota Bandung Masih banyaknya jasa usaha pariwisata, bar dan kafe tetap beroperasi hingga tengah malam, dikeluhkan warga Jalan Ranggambalela, Kelurahan Tamasari, Kecamatan Bandung, Wetan, Kota Bandung, Senin Siang. Warga mengeluh akibat suara bising dan tuman musik dari beberapa tempat hiburan malam. Warga menagih janji pelaksana tugas wali kota Bandung terkait keluhan warga serta tindakan akan menutup tempat hiburan malam. Hingga kini belum ada tanggapan dari kewilayahan maupun dinas pariwisata serta Satpol PP. Adikandung Ainun Habibi, Melok Besari yang juga merupakan ketua RT, masih merasakan gangguan ketertiban tengah malam seperti suara bising, lalu lalang kendaraan, bahkan perkelahian membuat waktu istirahat warga sekitar terganggu. Mereka mempertanyakan peraturan wali kota terkait penerapan level 2 di mana jam operasional jasa usaha pariwisata hingga pukul 9 malam. Ada tindakan apa-apa dan yang bersangkutan dalam hal ini tempat bar itu masih beroperasi seperti biasa, dari malam sampai pagi. Jadi kita masih terganggu. Begitupun yang dialami oleh warga RW 02 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, mereka pun mengeluh dengan adanya tempat hiburan malam yang beroperasi hingga larut malam. Walau sudah disegel oleh warga, mereka tetap saja buka dan mengganggu ketertiban. Nakal lah, ada tanda dikutip ya, nakal itu harus tutup jam 10 sampai pagi gitu loh. Kalau pemusahannya normal mah, jualan makanannya yang tidak berebut alkohol, tutup jam 10, no problem. Tapi kalau musiknya dinar-dinar, ada alkohol berkadar tinggi, tutupnya jam 3, jam 2, nah ini yang kita sangat keberatan. Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bandung telah meminta dinas terkait, yaitu Disput Par dan Satpol PP untuk menindaklanjuti. Mereka meminta kepada para pengusaha untuk dapat memahami keluhan warga. Dan beberapa SKPD terkait, seperti peminat teknisnya Disput Par, Satpol PP itu dalam rangka pendengangkan hukum, Pak Samad juga bagaimana mengkomunikasikan dengan warga masyarakat sekitar. Dan yang saya dengar itu dari aspek legalitas, mas semuanya juga ada izinnya. Tapi kata saya gangguannya ini yang harus direduksi, dieliminasi. Saya mintakan kepada para pengusaha itu, karena kita juga harus menghormati terhadap aspek legal yang sudah dikeluarkan, kan? Kan kita juga harus konsisten dong, ya. Nah, tinggal mereka bukan meminimalisasi lagi, seharusnya mengeliminasi, tidak ada dentuman, suara. Kita tentunya tidak ingin rakyat di kelompok manapun, itu dirugikan. Warga sebenarnya tidak melarang siapapun untuk berusaha jika mereka mematuhi aturan dan tidak mengganggu ketertiban. Namun saat ini warga ingin agar kawasan hunia mereka terbebas dari adanya tempat hiburan malam. Yuana Kurniawan, Bandung TV